Bersama saya Chris Santi, segera kita simak seputar Bandung Raya Malam selengkapnya. Kita uli seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Barat, pemudik asal Jawa Barat lebih banyak yang menggunakan sepeda motor dibandingkan angkutan umum ataupun pribadi. Dinas Perhubungan Jabar pun menghimbau agar para pemudik sepeda motor beralih ke angkutan umum untuk menekan angka kecelakaan. Terungkap dalam Bewarat Jabar selasa 2 April 2024 berdasarkan survei di Jawa Barat, pemudik umumnya menggunakan sepeda motor yaitu sebanyak 5,5 juta kendaraan, mobil pribadi 4,5 juta, kereta api antar kota 4,2 juta, bus atau kendaraan umum 3,8 juta, dan mobil sewa 2,1 juta unit. Sedangkan secara nasional tercatat lebih banyak pemudik yang menggunakan kereta api yaitu sebesar 39,32 juta, kemudian bus 37,51 juta, mobil pribadi 35,42 juta, serta lainnya sepeda motor dan mobil sewaan. Melihat hasil survei di Jawa Barat, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Barat Agus Didik Suseno meminta agar pemudik sepeda motor beralih ke kendaraan umum. Kalaupun terpaksa menggunakan roda 2, pemudik diharapkan berangkat pada pagi hari. Hal tersebut untuk menekan angka kecelakaan saat arus mudik. Untuk Jawa Barat potensi pilihan modanya yang pertama justru sepeda motor, sepeda motor itu 5,5 juta atau 24,02 persen, mobil pribadi 4,5 juta 19,83 persen, kereta api yang ketiga itu kereta antar kota 4,2 juta 18,63 persen, dan yang keempat bus 38,3,8 juta atau 16,66 persen, yang kelima baru mobil sewa 2,1 juta 9,13 persen. Itu kalau berdasarkan hasil survei secara masalah. Tetapi dibandingkan dengan survei kemarin, poli pilihan moda itu penggunaan angkutan umum makin meningkat. Sejak nasional kan bus nomor 2, nomor 1 kereta api. Jadi artinya penggunaan angkutan umum mulai menjadi pilihan untuk tren untuk masyarakat. Nah, dengan bantuan teman-teman media, khususnya yang roda 2 tadi, sebaiknya diimbo gitu untuk menggunakan pilihan kendaraan angkutan umum. Untuk menekan angka kecelakaan selama arus mudik dan demi kenyamanan para pemudik, dinas berhubungan pun sudah bekerjasama dengan seluruh pihak agar menyiapkan armada yang layak jalan. Salah satunya pihak Dishub bersinergi melakukan rem cek terhadap seluruh armada di Jawa Barat, baik AKAP, AKDP, pariwisata dan lainnya.